yang namanya psikologi memang jadi kendala utama bagi pemula yang pengen sukses di trading forex gitu ya karena apa? karena kalau misalnya kita baru mulai trading kita tuh akan memfokuskan diri kita itu untuk mencari namanya trading system, trading system, dan trading system sehingga kita mengabaikan yang namanya psikologi nah ngomong-ngomong tentang psikologi teman-teman ya hari ini gue mau ngomongin satu hal yang menurut gue tuh sering banget dilakukan oleh pemula-pemula yang lagi trading yaitu adalah namanya FOMO nah kalian itu pasti sering denger ya namanya FOMO baik itu di instrumen apapun ya di kripto lah kemudian di saham maupun di forex gitu nah tetapi ada perbedaan dari ketiga instrumen tersebut tentang pengertian yang namanya FOMO ya kalau misalnya di kripto itu yang paling jelas FOMO itu kita adalah suatu kondisi kalau misalnya kita takut ketinggalan untuk beli satu koin atau satu instrumen seperti itu nah sedangkan di saham juga kurang lebih mirip-mirip seperti di kripto tapi di forex ini tuh memiliki arti yang beda sendiri nah hari ini kita akan bahas itu semua dan solusinya gimana ya tapi sebelum itu gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex dan belum punya broker kalian bisa coba cek yang namanya OctaFX link untuk pendaftarannya itu ada di description di bawah kalian tinggal klik aja link tersebut buat daftar dan ngomongin tentang OctaFX teman-teman ya nanti OctaFX ini di bulan ini teman-teman tanggal 11 sampai tanggal 15 Juni 2024 OctaFX tuh lagi ada program yang bagus banget yaitu namanya adalah Trading Boost 4.0 nah Trading Boost ini apa sih kalau misalnya kalian dulu pernah ikut programnya OctaFX yang namanya Trading Marathon ya ini juga sama ya teman-teman ya jadi intinya kalian semua tuh akan dimasukin ke dalam satu grup telegram dimana di grup telegram itu ada 3 orang expert teman-teman yaitu ada salah satunya gue nanti ada Bro Dennis dan juga ada Pak Vito juga disitu yang akan kasih kalian itu apa namanya insight ya teman-teman dan juga berupa signals juga berupa analisa gitu ya selama tanggal Trading Boost ini berlangsung yaitu tanggal 11 sampai tanggal 15 Juni kalau nggak salah ya bener nah terus nanti kalian itu akan melakukan Trading seperti biasa ya dan nanti ketika kalian melakukan Trading hasilnya itu akan di-ranking sama tim OctaFX-nya dan nanti juara 1 ya nanti akan ada rank juara 1-nya kalian akan mendapatkan 1000 dolar bayangin juara 2-nya kalian akan mendapatkan 500 dolar juara 3-nya kalian akan mendapatkan 300 dolar terus kalau yang nggak juara tenang aja kalian akan masih bisa mendapatkan hadiah 100 dolar untuk 7 orang yang akan diundi teman-teman seperti itu oke nah cara ikutannya bagaimana caranya gampang banget ya kalian nih di bawah di link decision di bawah kalian ada link untuk daftar via telegram kalian klik link tersebut nanti gue tulisin biar jelas ya terus setelah kalian daftar kalian lakukan deposit minimal 50 dolar aja terus kalian screenshot kalian nanti sampaikan buktinya di telegram tersebut nah kalau udah nanti kalian bisa langsung diundang atau di invite masuk ke grup Trading Boost 4.0 itu oke nah sesudah itu ya teman-teman ya kalian tinggal ikutin aja nanti expert-expert akan memberikan insight juga ya dan kalian bisa tinggal trading sebaik-baiknya supaya kalian bisa juara jangan lupa makanya kalian ikut kesempatan ini karena ini jarang banget ya dan kalian wajib banget ikut Trading Boost 4.0 oke ya itu teman-teman ya nah sekarang langsung sajalah ya kita akan coba lihat ya disini gue akan jelasin langsung seperti ini oke nah gue akan jelasin tentang yang namanya FOMO teman-teman ya disini FOMO FOMO ini singkatan apa sih yaitu adalah Fear of Missing Out F-nya itu Fear O-nya itu Off M-nya itu Missing disini O-nya itu Out oke jadi FOMO itu artinya adalah Fear of Missing Out yang mana bahasa Indonesia itu adalah takut kehilangan ya kehilangan apa? kehilangan momen tentunya ya kalau misalnya dalam trading seperti itu nah kalau di crypto tadi kan gue udah jelasin ya teman-teman ya dan di saham juga ya itu takut ketinggalan untuk beli suatu crypto atau suatu saham tertentu karena kondisinya itu lagi urgent ya kayak misalnya sekarang nih kemarin gitu ya BTC lagi halving gitu ya orang-orang banyak FOMO gitu ya banyak-banyak beli Bitcoin tapi belinya di harga pucuk seperti itu ya di saham juga misalnya lagi ada berita nih ada saham yang baru mau IPO atau ada saham yang baru mau bagi dividen gitu ya dan mereka tuh ketakutan ya kalau nggak beli rasanya tuh ada salah dosa banget aja gitu jadi pengen beli nah kalau di forex teman-teman ya FOMO-nya itu bukan terhadap satu pair ya jadi kalau misalnya di crypto dan di saham itu terhadap pair-nya gitu kan terhadap emiten-nya atau terhadap poin-nya gitu tapi kalau di forex enggak forex itu biasanya FOMO-nya itu adalah di kondisi market-nya ya jadi kondisi market seperti apa misalnya ada news ya news-nya tuh NFP gitu yang bisa bikin harga bergerak yang kenceng nah kita ini takut ketinggalan moment teman-teman ya jadi kita buru-buru untuk entry gitu jadi FOMO-nya di forex itu lebih ke moment lebih ke kondisi news dan kondisi market-nya itu sendiri gitu nah ini yang sering dilakukan oleh para pemula gitu ya apa sih yang bisa menyebabkan FOMO ya sebenarnya ada banyak faktor ya kalian harus mengkaji ulang faktor-faktor psikologisnya ya yang pertama teman-teman ya itu adalah karena kalian kena yang namanya grid ya kalian gini gue tanya deh ya kalau misalnya kalian trading pernah gak sih kalian berada di kondisi kalian itu profit terus ya dari trading misalnya dari seminggu kali trading ya hari pertama kalian profit ini 3 kali trade 3 kali profit selasa 4 kali trade 4-4 nya profit gitu ya terus yang hari Rabunya kalian 2 kali trade dua-duanya profit pokoknya setiap hari kalian profit terus gitu kalau misalnya kalian pernah ada di kondisi tersebut gue tanya deh apakah kalian merasa kalian di state yang invincible kalian merasa di posisi yang ah market ini gampang lah gitu market ini tuh selalu bergerak sesuai dengan analisa gue analisa gue nih lagi bener-bener mateng gitu pernah gak kalian berpikir seperti itu nah kalau kalian pernah di posisi seperti itu dan pernah berpikir kayak begitu berarti kalian sudah berada di state of grid namanya kalian berada di kondisi dimana kalian mengalami euforia yang sebenarnya itu ilusi gitu ya tetapi kalian merasa diri kalian tuh tidak terkalahkan nah ketika kalian berada di fase grid ini itu mulai mulai kalian merasa gue harus entry di setiap analisa ya kenapa karena atau di setiap kondisi market gue harus entry kenapa karena gue ngerasa entry gue tuh pasti hit pasti profit gitu ya jadi kalian malahan yang namanya FOMO kena yang namanya FOMO ya kalian ngeliat XAU ada berita gini wah kalian merasa ah ini kayaknya kayaknya XAU bakal naik nih kalian bakal entry di XAU terus kalian ngeliat Nasdaq wah Nasdaq nih kayaknya nih menurut gue analisa gue nih dia bakal turun kalian akan entry di NQ ya kalian ngeliat GBP Jepang yen kalian merasa oh ini lagi terbentuk double bottom kayaknya dia bakal naik lagi nih kalian entry lagi di GBP Jepang yen gitu ya GBP JPY gitu misalnya terus misalnya kalian ngeliat XAUUSD gitu misalnya ya XAUUSD kalian ngeliat oh ini emas lagi gini-gini kalian entry lagi yang kedua di emas juga di posisi yang sama gitu kalian entry lagi di XAUUSD yang kedua gitu terus kemudian kalian ngeliat lagi OCUS Dollar dia lagi terbentuk pola flag atau apa kalian entry lagi ujung-ujungnya apa karena kalian FOMO ke FOMO terhadap giri kalian sendiri sebenarnya yang kalian FOMO ini adalah analisa kalian yang kalian merasa kalian pede gitu kan kalian jadi entry kebanyakan seperti ini jadi entrynya yang harusnya kalian cuma entry satu kali entry itu adalah satu posisi kalian jadi punya 1, 2, 3, 4, 5 posisi kalian bayangin 1 versus 5 ini secara money management ini sudah pasti hancur gitu ya secara sistem trading oke lah mungkin lima-limanya ini memenuhi sistem trading kalian jadi ini memang secara sistem mungkin belum tentu hancur gitu tapi secara money management sudah pasti hancur dan secara psikologis itu juga sudah pasti hancur kenapa? karena kalau psikologis kalian masih benar itu gak mungkin kalian bisa entry sebanyak ini dan ini akibatnya fatal teman-teman nanti ujung-ujungnya kalau misalnya kalian sudah di state yang pertama ini yang which is itu adalah mulai entry kebanyakan karena FOMO itu kalian entrynya masif entrynya banyak gitu ya nanti perlahan-lahan kalian akan mulai merasa kalau pas entrynya sih gak berasa ya pas nanti kena lossnya teman-teman ya kena loss satu kalian masih pede gitu ya masih ah gak apa-apa satu yaudah ini gue tahan aja deh nah nanti akan ada perkataan seperti itu gue gak mau stop loss gue akan tahan aja yang kedua juga sama gue tahan aja yang ketiga tahan aja yang keempat tahan aja yang kelima baru mulai mikir kok jadi berbalikan ya dengan apa yang gue bayangkan gitu ya nah sedangkan setelah kalian udah mulai sadar di yang kelima ini yang keempat ini udah kalian gak mau pakai stop loss kenapa karena kalian sombong yang biasa trading pakai stop loss karena kalian grid karena kalian sudah kepalang tanggung kena FOMO gitu ya kalian posisinya kebanyakan terus lossnya terlalu gede kalian terlalu takut untuk cut loss kayak gitu nah jadi ketika kalian cut lossnya takut ya harganya makin lama bergerak makin masif terus ditambah posisi yang kalian buka tuh kebanyakan 4 jadi berkurang drawdownnya itu makin kencang lagi gitu kan akhirnya kalian akunnya kena yang namanya margin call kayak gitu nah baru begitu kalian kena margin call kalian akan merasa kok gue bodoh banget ya kenapa gue bisa seperti ini dan kalian akhirnya menyesal kayak gitu nah inilah yang menjadi lingkaran setan di setiap trader apalagi trader-trader yang baru mulai kayak gitu ya dan gimana solusinya supaya kalian tidak terkena FOMO ini gitu ya yang pertama teman-teman ya jangan terlalu merasa hype jadi ini ya teman-teman kata-kata ini yang penting nih hype kalau trading kita harus jauh dari perasaan hype ini kita gak boleh terlalu over dalam setiap kondisi apapun kalau misalnya kita profit kita gak boleh over excited gak boleh terlalu seneng kalau kita terlalu banyak loss jangan terlalu sedih teman-teman itu juga bisa merugikan kita harus ada di state emosional yang flat anggap aja teman-teman profit dan loss itu adalah bagian dari pekerjaan ini gitu loh itu bukan sesuatu yang spesial oke karena setiap trader itu pasti mengalami yang namanya kalau gak profit ya loss sama halnya analoginya seperti misalnya kalau misalnya kalian perenang itu sudah pasti kalian ketemu yang namanya air yang mana which is itu akan bikin kalian basah jadi kalau misalnya kalian berenang basah itu bukan sesuatu yang spesial gitu ya kecuali kalian ini apa namanya pekerjaannya main catur tiba-tiba basah gitu nah itu sesuatu yang lucu tapi kalau perenang itu sudah pasti basah ya sama aja trading itu juga kalau kalian sebagai trader itu sudah pasti ketemu yang namanya profit kalau gak yang namanya loss antara itu aja jadi jangan over hype karena ketika kalian over hype kalian terlalu seneng atau terlalu sedih itu akan merusak trading kalian itu yang pertama ya solusinya yang kedua kalian harus terubah ini yang paling sering gue sering omongin kalian bosen juga itu ada trading plan teman-teman ya karena trading plan ini itu akan menyelamatkan kalian dari berbagai hal yang menyangkut sisi emosional ya gue beribu-ibu kali bilang kalau orang itu manusia pada dasarnya itu akan lebih mudah untuk disiplin ketika ada guideline-nya ketika ada panduan dibandingkan kalian tidak punya panduan jadi trading plan ini bertindak sebagai panduan kita kalau misalnya kita sudah mulai keluar jalur kita lihat trading plan lagi mungkin kita bisa bersiklap oh iya gue salah nih gue harus kembali ke track jadi trading plan ini selain untuk bikin kalian itu trading-nya lebih rapih ya itu sebagai reminder juga sebagai pengingat kalian kalau misalnya kalian itu trading-nya sudah mulai keluar jalur kayak gitu nah dengan kalian melakukan dua hal ini aja secara konsisten dan secara disiplin ini kalian akan terhindar yang namanya FOMO ini udah gak ada lagi jadi kalau misalnya kalian tidak melakukan FOMO ini lagi tidak terjebak di dalam FOMO lagi kalian akan berpikir lebih rasional sehingga decision-decision yang kalian buat dalam trading itu menjadi lebih masuk akal dan menjadi lebih logical kayak gitu oke ya itu aja teman-teman yang mau gue sharing tentang yang namanya FOMO ya jadi hari ini video yang gue sharing itu tentang sesi psikologis ya kalau misalnya kalian suka kalian subscribe channel ini kalian bisa like video ini share teman-teman yang lain dan kalian komen di bawah mau gue bahas apa lagi karena video ini nih ya ini adalah video yang di request sama subscriber juga jadi kebetulan gue bahas di minggu ini kayak gitu ya dan juga jangan lupa untuk ikutin trading boost-nya OctaFX yang akan diadakan tanggal 11 sampai tanggal 15 Juni jangan sampai telat daftar teman-teman pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 10 teman-teman ya eh enggak dari tanggal 6 dari tanggal 6 sampai tanggal 10 itu pendaftarannya jadi kalian buru-buru untuk daftar supaya kalian bisa ikut di trading boost ini dan bisa dapet signal gratis bisa dapet hadiah juga kapan lagi teman-teman oke link pendaftarannya di bawah oke thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan dan nonton video ini teman-teman sampai jumpa di next video jangan lupa semua orang bisa cuan salam sukses bye